Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang matriks. Nah, di sini diketahui matriks AB itu tidak sama dengan matriks BA. Nah, ada dua soal, yaitu soal A dan soal B, ada persamaan gitu. Nah, yang ditanyakan adalah buktikanlah persamaan ini. Oke, pertama kita akan buktikan untuk persamaan yang A. Kita tulis ulang di sini. A min B kuadrat. Kita harus buktikan apakah sama dengan yang di sini. Kita coba jabarkan. Ini sama dengan A min B dikalikan A min B. Nah, kalau menurut sifat persamaan, sifat aljabar, Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. A dikalikan A, kemudian A dikalikan min B, jadi min AB. Ingat kalau matriks urutan itu penting ya. Kemudian, min B dikalikan A, berarti min BA, lalu min B dikalikan min B. Min kali min, berarti kan plus nih. Berarti plus B kali B. Nah, berarti ini akan menjadi A kali A itu sama dengan A kuadrat. Min AB min BA plus B kuadrat. Karena AP tidak sama dengan BA, jadi ini tidak bisa kita gabungkan, seperti di persamaan kuadrat atau umumnya. Jadi, seperti inilah hasil akhirnya. Berarti sama ya. Oke, lanjut kita yang soal B. 2A min 3B dikali A ditambah 2B. Oke, kita lakukan sama seperti soal A. Berarti 2A dikali A ditambah 2A dikali 2B ditambah min 3B dikalikan A kemudian ditambah min 3B dikalikan 2B. Sama dengan Nah, karena 2 dan min 3 ini itu adalah konstanta atau bilangan skalar, jadi ini bisa kita gabungkan. Nah, A kali A kan A kuadrat, berarti ini 2A kuadrat plus 2 kali 2, 4. Berarti 4AB min 3BA kemudian min 3 kali 2, 6. 6B kuadrat. Nah, hasilnya sama ya dengan yang disoal berarti jawabannya semuanya terbukti. Begitu adik-adik muda kan? Selamat belajar. selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax